Intro Diketahui disini 3 titik yaitu 1,1, 1,3 dan min 1,2 Pertanyaannya C adalah Apakah ada suatu translasi baru Yang membawa titik semula Ke titik hasil translasi B Jika ia tuliskan translasi baru itu Dan tuliskan hubungan dengan Translasi A dan translasi B Kita akan tahu bahwa disini Titik 1,1 Misalkan saya ambil sebagai sampelnya Titik 1,1 itu mengalami 2 kali translasi Pada soal A itu Ditranslasikan oleh Min 1 1,2 1,2 Kemudian Nah dari hasilnya Dari hasil bayangannya ini Ditranslasikan lagi pada soal B Yaitu 2,2 Itu kita peroleh disini Bayangan dari 1,1 itu adalah 4,1 Nah disini apakah ada pengganti Dari kedua translasi ini Akan kita cari disini Nah misalkan disini Nah misalkan disini Dari titik 1,1 ini Kita translasikan Kita translasikan disini Translasinya kita misalkan A,B Jadi Kita bisa tahu bahwa 1,1 ketika ditranslasikan A,B itu kan hasilnya adalah 1 ditambah A 1 ditambah B Maka bayangannya kan adalah 4,1 Nah disini sebenarnya bisa kita cari A sama B nya Gitu kan Nah ini kita bisa cari A sama B nya 1 ditambah A kan sama dengan 4 Sehingga nilai A nya adalah 3 1 ditambah B kan sama dengan 1 Sehingga nilai B nya adalah A adalah 0 Sehingga disini Translasinya Translasi pengganti Translasi baru Atau disini pengganti Itu sama saja dengan Nilai yaitu titik Berapa disini A,B Yaitu adalah 3,0 Gitu ya Jadi bisa diganti Yaitu dengan 3,0 Nah hubungannya apa Dengan Translasi A sama Translasi B Kalau kita amati Sebenarnya Hasil dari 3,0 ini Adalah hasil penjumulan Dari Translasi 1,2 Ditambah dengan 2,2 Ya kan Jadi Ini Translasi baru Ya Translasi baru Merupakan 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 Hasil Penjumlahan 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 Ini C Penjumlahan Translasi Translasi A Ditambah Ini ya Translasi B Oke 2,3 Dari Tengah Tengah TOMA Tengah 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 Terima kasih.